Tuntutan Jaksa Cukup mengherankan banyak halangan Tapi lain Jaksa, lain Hakim Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Akhirnya memfonis Ahok bersalah Bersalah melakukan tindak pidana Penodaan agama Menjatuhkan pidana Kepada terdakwa oleh karena itu Dengan pidana penjara selama Dua tahun Keputusan Hakim patut diapresiasi Di satu sisi, Hakim dapat menunjukkan Sikap independensinya Untuk memutuskan perkara hukum berdasarkan Fakta persidangan Tapi di lain pihak, ponis Hakim juga dapat Dimaknai sebagai koreksi Atas tuntutan Jaksa yang dianggap tidak konsisten Dengan ala bukti Telah bersifat ultra petita Melebihi tuntutan Dari Jaksa Hal ini menjadi satu kritik Besar kepada Aparat kejaksaan Yang telah bekerja Secara tidak profesional Publik tentu sepakat Ponis Hakim diletakkan semata Hanya dalam kerangka penegakan Supremasi hukum Itu sebabnya Masing-masing pihak diminta Untuk bisa menaati Dan menghormati keputusan Yang sudah diketok palu oleh Hakim Tim Liputan MNC Media melaporkan